Di sini ada sebuah contoh soal Di sini soalnya dikatakan bahwa ingin diketahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah statistik matematika Antara mahasiswa tugas belajar, ikatan dinas, dan mahasiswa biasa Dengan alpha 5% buktikan apakah ada perbedaan atau tidak antara prestasi belajar mahasiswa ketiga kelompok tersebut Nah, datanya itu adalah sebagai berikut Nah, di sini kami meng-inputnya Terus, datanya itu kami beri nama dat Coba kita run Terus, kita lihat datanya Nah, di sini terlihat ada dua variable Yaitu variable status dan nilai Dan, di sini terlihat jelas bahwa ada 33 total sampel Di mana TB-nya itu Di sini ada TB Di sini nilainya Terus, di sini ada mahasiswa biasa Terus, di sini ada nilainya Dan di sini ada mahasiswa ikatan dinas Dan, di sini sudah terlihat jelas nilainya Nah, kan pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Untuk melakukan uji ini Kita harus mengetahui Kenormalan dan Kesamaan variancenya terlebih dahulu Maka, untuk itu Kita melakukan Uji normalitas terlebih dahulu Nah, di sini kan terdapat tiga Kelompok mahasiswa Berarti, kita harus menguji Ketiga-tiga kelompoknya ini Apakah berdistribusi normal atau tidak Nah, di sini Kita membuat data set baru Yang diberi nama DTTB Yang berarti Data dari TB Nah, di sini kami membuat fungsi Dat Eh, fungsinya itu adalah Data Dat Di mana Yang dimasukkan adalah Data Dat Yang statusnya itu Atau nilai Variable statusnya itu Bernilai TB Nah, coba kita jalankan Terus, kita View Lihat data dari DTTB itu sendiri Ini Nah, setelah diran Data set baru ini Hanya menampilkan Data Mahasiswa Yang hanya Tugas belajar Terus Kita melihat Kenormalan Dari Data set baru kita ini Menggunakan Sapiro test Terus, kita Jalankan Scriptnya Nah, setelah dijalankan Di sini terlihat jelas Bahwa P-value Dari Kelompok Mahasiswa TB adalah 0,2172 Yang berarti P-value nya itu Lebih besar dari Alfanya Nah, berarti Kita dapat menarik Kesimpulan bahwa Kelompok Mahasiswa Data Kelompok Mahasiswa TB ini Berdistribusi Normal Nah, untuk Mengecek Kelompok Mahasiswa ID dan Mahasiswa Biasa Kita dapat Melakukan Mengetikan Atau Memusukkan Script yang sama Nah, kebetulan Kami sudah Mengetikannya Terus Kita sisa Menjalankannya Nah, untuk Mahasiswa Ikatan Dinas P-value nya itu Sebesar 0,379 Yang dimana Lebih besar juga Dari Alfanya Berarti Untuk Kelompok Mahasiswa Ikatan Dinas Datanya itu Berdistribusi Normal Nah, berarti Sisa satu Sisa Kelompok Mahasiswa Biasa Coba kita Jalankan Scriptnya Terus Nah Disini Juga terlihat Bahwa P-value Dari Kelompok Mahasiswa Biasa P-value nya itu 0,4943 Yang dimana P-value nya ini Lebih besar dari Alpha Berarti Kesimpulannya adalah Datanya ini Berdistribusi Normal Karena Ketiga Datanya ini Berdistribusi Normal Maka Selanjutnya adalah Kita melakukan Uji Kesamaan Variance Menggunakan Fungsi Bartlett Test Nah Nilai disini Sebagai Variable Dependent Dan Status Maksudnya Status Kemahasiswaan Apakah TB ID Atau Mahasiswa Biasa Ini Sebagai Variable Independent Nah Disini Kita menggunakan Data Dat Terus Coba kita Jalankan Script Nah Setelah Dijalankan P-value Itu sebesar 0,1161 Yang dimana Lebih besar dari Alpha nya Berarti Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Datanya ini Memiliki Kesamaan Variance Nah Karena Kedua syarat Tersebut Telah terpenuhi Berarti Kita dapat Melakukan Uji ANOVA Nah Disini Kita memberi Nama Nama Dataset Kita AOV Dat Dimana Kita Menggunakan Memanggil Fungsi AOV Sama Seperti Pada Kasus Sebelumnya Coba Kita Jalankan Script Terus Kita Melihat Summary Nah Disini Terlihat Bahwa P value Dari Uji Kita Itu Sebesar 0,78 Yang dimana Lebih besar dari Alpha nya Berarti Disini Kita Tolak H0 Berarti Terdapat Perbedaan Prestasi Belajar Antara Mahasiswa Kelompok Mahasiswa Ikatan Dinas Kelompok Mahasiswa Ikatan Dinas Tugas Belajar Maupun Mahasiswa Biasa Nah Untuk Melihat Plot nya Kita bisa Memanggil Fungsi Plot Dari Variable Dependent Terus Variable Independent Dari Data Dat Dimana Variable Dependent Kita Adalah Nilai Dan Variable Independent Adalah Status Coba Kita Jalankan Script Nah Disini Terlihat Bahwa Rata Rata Nilai Tengah Nilai Tengah Dari Nilai Kelompok Mahasiswa ID Dan TB Itu Hampir Sama Sedangkan Nilai Tengah Yang Paling Rendah Adalah Nilai Dari Kelompok Mahasiswa Biasa Nah Untuk Melihat Secara Jelasnya Secara Statistiknya Kita Dapat Menggunakan Fungsi Fairways T-Test Kodenya Itu Sama Seperti Contoh Soal Sebelumnya Berarti Kita Langsung Run Saja Nah Disini Terlihat Jelas Bahwa Kelompok Mahasiswa Biasa Dan Kelompok Mahasiswa ID Nilai P-value Disini Satu Yang Berarti Tidak Terdapat Perbedaan Terus Kelompok Mahasiswa Biasa Dan TB Itu Juga Nilainya Satu Yang Berarti Tidak Terdapat Perbedaan Secara Signifikan Nah Selain Itu Kita Juga Dapat Melihatnya Oh Iya Interpretasinya Itu Dengan Tingkat Signifikansi Sebesar 5% Maka Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Antara Ketiga Kelompok Mahasiswa Tersebut Nah Coba Kita Menggunakan Uji Menggunakan Uji Tukai HSD Untuk Melihat Lebih Jelasnya Nah Untuk Mahasiswa ID Dibandingkan Dengan Mahasiswa Biasa P-value Itu Sebesar 0,90 TB Mahasiswa TB Dan Mahasiswa Biasa P-value Itu 0,763 Dan Mahasiswa TB Dan Mahasiswa ID Itu P-value 0,97 Berarti Kesimpulannya Itu Hasil Perbandingan Rata-rata Mahasiswa Dapat Dijelaskan Bahwa Tidak Terdapat Perbedaan Secara Statistik Yang Dimana P-value Itu Selalu Lebih Besar Dari Alfanya Yang Sebesar 0,05 Baik Sekian Video KSM Online Hari Ini Atas Segala Kakak